Berbeda dari kebanyakan safety pants, baru-baru ini celana pengaman dari girl group Eyelid jadi sorotan. Grup yang memiliki konsep berjiwa muda ini, sebadian besar usia anggotanya memang masih muda, dan seringkali mengenakan pakaian yang lucu bertema estetik koket dan girl licor ketika mempromosikan lagu-lagunya, sehingga safety pants yang mereka kenakan juga dibuat menyesuaikan dengan style tersebut, hingga akhirnya jadi perbincangan netizen online. Dibandingkan dengan tipe safety pants biasanya, celana pendek Eyelid lebih mendekati celana bernama bloomers, yaitu celana pendek atau pakaian dalam longgar juga berendah. Celana jenis ini biasanya digunakan oleh wanita kerajaan zaman dulu, ketika mereka mengenakan dres panjang agar memudahkan mereka bergerak dan saat keadaan genting ingin pergi ke kamar kecil. Meskipun sebagian orang merasa tidak ada yang salah dengan tipe safety pants yang dipakai oleh Eyelid karena masih cocok dan masuk dalam konsep grup. Namun, netizen Korea di postingan online merasa tidak nyaman, karena celana tersebut saat ini telah dikaitkan dengan fashion lolita atau style di mana orang dewasa didandani secara kekanak-kanakan, namun dalam konotasi seksual. Berikut beberapa komentar netizen. Ini adalah sesuatu yang perlu ditanggapi dengan serius, jaraknya hanya satu inci dari style lolita. Aku harap ini tidak menjadi tren. Bayangkan membuat member berusia remaja memakai ini, tidak peduli kamu idola atau bukan, tapi ini tidak bagus. Terlihat seperti popop, bahkan bayi zaman sekarang sudah tidak lagi menggunakan celana jenis ini. Aku bahkan tidak tahu style apa yang ingin mereka gambarkan, hanya saja ini sangat mengganggu pandangan. Dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa!